Kementerian Perhubungan Kemenhub berencana menambah kuota mudik gratis untuk periode lebaran tahun 2024 ini. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiyatno mengatakan bahwa keputusan ini diambil lantaran program mudik gratis mendapat respons positif dari masyarakat. Hendro merinci bahwa pada tanggal 13 Maret lalu pihaknya telah menyiapkan kuota tiket mudik gratis untuk 58.694 penumpang dan sepeda motor 17.880. Namun ternyata saat ini kuota sebanyak itu dilaporkan sudah habis. Oleh sebab itu Kemenhub saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap layanan mudik gratis dan mempertimbangkan opsi penambahan kuota. Lebih lanjut, program mudik gratis ini difasilitasi layanan mudik menggunakan berbagai transportasi umum meliputi bus dan truk, kereta api, serta kapal laut melalui direktorat masing-masing. Pada moda transportasi darat, Kemenhub menyiapkan tiket untuk 3.088 penumpang dan 900 sepeda motor dengan 33 kota tujuan mudik. Kemudian untuk moda transportasi kereta api, Kemenhub menyiapkan 28.196 tiket penumpang dan 12.180 sepeda motor dengan rute lintas utara, tengah, dan selatan. Sementara untuk moda transportasi laut, Kemenhub memfasilitasi 9.800 tiket penumpang dan 4.800 motor untuk ruas Tanjung Priuk, Tanjung Mas. Selain itu, ada juga 17.610 tiket penumpang untuk 14 ruas trayek pelayaran angkutan laut lainnya. Terima kasih sudah menonton!